Tribuner, sekali ini ada wisata alam yang bisa Anda kunjungi jika berada di wilayah Lampung. Lokasi tersebut bernama Banyu Putuk. Berwisata di sini bisa membuat Anda merasakan asiknya camping di atas aliran sungai. Tidak hanya segedar camping saja, ini pengunjung juga bisa beredukasi menyatu dengan alam. Pengunjung juga bisa merasakan sensasi ramah lingkungan. Hal itu didapatkan dari banyaknya pepohonan yang masih asri dan juga aliran sungai berbatu yang masih mengalir jernih. Banyaknya fasilitas yang ada di sana dan bisa menjadi tujuan libur lebaran bagi Anda dan juga keluarga. Untuk tahu bagaimana lokasinya, ada Agustina Suryati dari Tribun Lampung dengan informasinya. Halo, silakan rekan Agustina dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Rekan Mokde. Jadi bagi tribuners yang berada di kota Bandar Lampung, bila kehabisan referensi untuk tempat berlibur bersama keluarga, di libur lebaran ini ada wisata edukasi terbaru di kota Bandar Lampung, yakni Banyu Petuk. Banyu, maaf, Banyu Petuk. Jadi untuk wisata Banyu Petuk ini adalah satu wisata camping untuk keluarga ataupun untuk komunitas-komunitas yang bisa digunakan, yang bisa digunakan yang juga bisa dirasakan keasriannya di atas sungai. Jadi tribuners atau calon pengunjung bisa merasakan nikmatnya camping di sekitaran aliran sungai yang jernih, beserta keasrian alam untuk pohon-pohon hijau yang ada di sekitarnya. Jadi untuk wisata Banyu Petuk ini sendiri, memiliki arti berarti pertemuan air. Jadi Banyu itu berarti air dan petuk itu berarti pertemuan. Jadi di sungai tersebut bisa ditemukan adanya pertemuan antara dua sungai yang mengalir menjadi satu aliran. Jadi tribuners bisa melakukan aktivitas camping dan juga bisa berenang di area sungai yang dangkal, yang tidak terlalu dalam, tetapi jernih. Jadi apabila tribuners ingin camping di sana, namun tidak ingin repot tentang perlengkapan yang harus dibawa dari rumah, calon pengunjung juga bisa menyewa jasa sewa perlengkapan camping di sana. Jadi untuk harga tarifnya sendiri, harga tarif sewanya sendiri, untuk apabila tribuners ingin camping di area River State, yakni area di mana area yang ada di sekitaran sungai, itu dikenakan tarif sekira 400 ribu rupiah sudah lengkap dengan tenda, dua bantal, tenda, empat bantal, dan juga dua kursi lipat, serta satu meja lipat, lalu juga disertakan dengan perlengkapan masaknya juga. Jadi untuk tribuners yang ingin camping di area camping ground, yang letaknya tidak jauh juga dari sungai, tetapi agak menjauh ke dalam, tribuners bisa menyewa tenda seharga 200 ribu untuk satu tenda kapasitas dua orang dengan dua bantal, lalu kursi lipat, dispenser, dan juga perlengkapan masak. Jadi tribuners bisa tinggal pilih area campingnya mau di River State, yakni di sekitaran sungai, atau di camping ground yang ada di halaman perumputan. Jadi tribuners juga bisa mengadakan kegiatan di sana, tepatnya di camping groundnya, di sana terdapat halaman kumput yang luas, beserta tempat santai berupa menara kayu, juga ada juga lampu-lampu gantung yang ada di atasnya. Jadi kebetulan banyak utub ini belum resmi dibuka, jadi resmi dibuka pada seminggu ke depan, jadi untuk pembukanya sendiri nantinya akan diadakan beberapa festival musik yang ada di sana, dan juga akan disediakan panggung musik di sana. Jadi untuk tarif masuk, apabila sudah resmi dibuka, yakni mulai dari Rp15.000 untuk masuk ke dalam, bisa berkunjung ke wisata Banyu Ketuk, dan juga bisa juga mampir ke wisata yang bersebelahan dengan Banyu Ketuk, yakni Lembah Madu Sita Bifan. Oke, jadi apabila tribuners ingin berkunjung ke sana, tribuners bisa menuju ke Jalan Batu Ketuk di Teluk Ketung Utara, Teluk Ketung Barat, yang ada di Kota Bandar Lampung. Segian. Baik, Agustina dan juga tribuners, terkait dengan informasi tersebut, ada juga informasi tambahan dari Nofri, yang merupakan pengelola Banyu Ketuk. Berikut informasinya. Kalau untuk Banyu Ketuk, kita lebih ke alam ya, jadi saya inginnya buat Banyu Ketuk ini benar-benar yang backsternator lah ya. Jadi kembali ke alam, jadi saya ingin makanya wisata alam, wisata edukasi, camping, dan juga kita buat spot-spot event nantinya di sini. Kalau untuk camping, kita bisa paket, bisa juga dia bawa tenda sendiri. Kalau paket, kita ada dua jenis camp, kita ada riverset yang di pinggir sungai, di atas sungai dia, sama yang camping ground, yaitu di daratnya gitu. Kalau untuk yang riverset, itu yang di atas sungai itu paketnya 400 ribu. Itu empat orang kapasitasnya. Sudah ada alat masa, alat tidur, dan juga perlekapan lainnya. Suasana yang seperti apa yang bisa dirasakan pengunjung di sini? Di sini lebih ke apa ya? Lebih ke ruasa alam sih ya. Suara air, suara... ya... hewan-hewan malam lah kalau di sini kan gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! sub indo by broth3rmax